Saudara, kita bulan ini berbicara mengenai Injil dalam dilema kehidupan. Injil dalam dilema kehidupan, Bapak Ibu. Kita di dalam menjalani hidup ini banyak sekali hal yang terjadi. Ada hal-hal yang menyenangkan, ada hal-hal juga yang buruk. Berinteraksi dengan orang itu berarti kita sangat-sangat yakin bahwa orang itu sangat-sangat bisa menyakiti kita. Katakanlah bahwa kita misalnya menghadapi luka, kita menghadapi rasa benci, kita akan sama-sama melihat bagaimana sebenarnya Injil itu menolong kita untuk memahaminya, bagaimana kita bersikap. Dan kalaupun kita misalnya menghadapi berbagai kekecewaan, bagaimana sih sebenarnya saudara kita menghadapinya. Bukankah itu adalah bagian dari stormy decision, keputusan-keputusan yang sulit untuk kita ambil. Saudara, kita tidak mungkin menjawab permasalahan ini, isu-isu ini menggunakan hikmat kita, akal budi kita yang terbatas. Kita butuh Tuhan yang menolong, Tuhan yang mengarahkan kita supaya kita menjawabnya sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, saya mau kasih lihat gambar. Saudara kalau lihat gambar ini, saudara pasti langsung tahu ini kisah siapa. Yes, ini lukisan-lukisan dari abad pertengahan, abad-abad belasan, jadi begini modelnya. Nah saudara, kita langsung tahu ini Yunus, Yunus adalah salah satu nabi di perjanjian lama yang ceritanya, yang kisahnya itu sangat-sangat fenomenal. Saudara, Yunus itu diutus Allah untuk pergi ke? Tapi dia pergi ke? Yes, dia pergi ke Tarsis, jauh sekali dia pergi. Lalu kemudian kita tahu bersama ceritanya, waktu dia pergi ke Tarsis, terus kemudian kapalnya terombang-ambing di ombak lautan, lalu dia ditelan oleh seekor ikan, dimuntahkan, dia pergi ke darat. Dan voilah, sampailah dia ke Niniwe. Begitu ya, saudara, ini for your information. Saudara tahu jarak dari tempatnya Yunus di Godhaver itu sampai ke Niniwe, berapa jaraknya saudara? Itu 500 mil atau sama dengan 800 kilo. Kalau perjalanan darat dari Makassar itu kita sampai ke Palu, ke kota Palu. Tapi Yunus waktu terima perintah dari Tuhan, terus kemudian dia lari ke Tarsis, itu jaraknya sama dari sini ke Korea Selatan. Jauh sekali, tapi Yunus mending dia pergi ke Tarsis dibanding dia pergi ke Niniwe. Saudara itu kan menimbulkan pertanyaan, kenapa sih? Kenapa tidak mau taat saja kepada Tuhan? Ngapain pilih cara, pilih jalan yang jauh? Kenapa tidak taat saja kepada Tuhan? Saudara kita akan lihat sebentar, tapi saudara saya mau kita perhatikan dulu bagian ini. Dari Yunus pasal 3 ayat pertama sampai Yunus pasal 4 ayat ketiga. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya tiga hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya lalu berseru 40 hari lagi. Maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe turunlah ia dari singgah sananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu. Sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malah petaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka dan ia pun tidak jadi melakukannya. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan katanya. Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa engkau lah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Serta yang menyesal karena malah petaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku karena lebih baik aku mati daripada aku hidup. Sudara teks ini kalau kita baca itu kita jadinya makin bertanya-tanya. Mengapa Yunus yang adalah Nabi Allah itu mati-matian tidak mau pergi ke Niniwe? Bahkan mengapa Yunus bahkan akhirnya itu marah ketika melihat orang Niniwe bertobat dan tidak jadi menerima hukuman Allah? Sudara siapa sebenarnya orang Niniwe? Sudara Niniwe itu adalah ibu kota dari bangsa Asyur, dari kerajaan Asyur yang besar. Di zaman orang Israel hidup sebagai umat Allah, sebagai bangsa kepunyaan Allah. Asyur itu adalah salah satu kerajaan yang ingin menghabisi orang Israel. Nah saudara ini disclaimer dulu, jadi Israel di masa Alkitab itu berbeda dengan Israel di masa sekarang. Nah saudara bangsa Asyur, orang Niniwe itu di zaman, Jadi ini kan ceritanya kerajaan ini berkuasa sebelum masehi begitu ya. Nah di zaman kuno itu orang Asyur sangat-sangat terkenal. Terkenal sebagai apa saudara? Dia terkenal sebagai orang-orang yang paling kejam. Itu bangsa yang paling kejam, paling jahat, paling beringas diantara semua bangsa. Jadi mereka memang sengaja memperkelalkan diri mereka sebagai bangsa yang kasar, yang jahat, yang kejam. Supaya orang itu takut, orang takut melawan mereka. Surah bayangkan apabila mereka itu sudah menaklukkan satu kota atau satu wilayah, maka mereka itu akan memastikan bahwa tidak ada orang yang berani melawan. Kalau misalnya ada orang-orang, sekumpulan orang tertentu kemudian berani menghujat mereka, mengatang-atang mereka, atau mau membela bangsa mereka, maka orang-orang ini tidak segan-segan untuk mencabut keluar lidah orang yang menghujat itu. Bahkan saudara mereka tidak segan-segan untuk mengambil lawannya, lalu kemudian membantingkan orang itu di bawah patung yang amat besar, atau bahkan tidak segan-segan untuk memotong orang hidup-hidup, lalu kemudian dagingnya itu dibagi-bagikan kepada binatang buas. Bahkan saudara dicatatkan, saking kejamnya orang asyur, ketika mereka melihat tawanan, katakanlah misalnya itu adalah bagian dari musuh, lalu kemudian ibu-ibu hamil itu sedang mengandung anak mereka, mereka tidak segan-segan menginjak perut orang yang sedang hamil itu sampai anaknya keluar. Bahkan saudara, anak-anak itu bisa dilemparkan ke batu sampai mati. Saudara saya minta maaf karena harus membahasnya tanpa filter, tetapi betul itu yang terjadi di bangsa itu. Asyur itu begitu kejam, di zaman itu dia amat terkenal sebagai bangsa yang kejam. Saudara bayangkanlah Yunus itu diutus ke tengah-tengah bangsa yang seperti itu. Sangat berat rasanya untuk memberitakan berita pertobatan kepada bangsa yang brutal seperti itu. Saudara jauh di dalam melubuk hati Yunus, Yunus itu sudah memberikan label, memberikan penilaian bahwa bangsa yang seperti ini, bangsa jahat seperti ini, sangat amat tidak layak menerima pengampunan dari Allah. Saudara saya pikir kalau kita diperhadapkan dengan situasi Yunus, katakanlah kita diutus ke tengah-tengah kota seperti Miniwe, orang Asyur itu. Sudah siapa yang mau, siapa yang mau pergi ke sana. Jangan-jangan justru kita yang dilemparkan ke bawah patung kita. Bayangkan betapa besar tantangan dan risiko yang perlu dihadapi untuk memberitakan injil kepada bangsa jahat seperti itu. Tapi saudara, tapi nyatanya Allah membuat bangsa yang jahat itu bertobat, berbalik kepada Allah. That's why sepanjang kitab Yunus kita tuh bisa melihat betapa besar sebenarnya perkenanan Allah, betapa besar rahmat Allah dan secara khusus betapa besar kasih Allah, belas kasih Allah bagi orang Miniwe, bagi Yunus dan juga bagi kita. Saudara kita akan melihat yang pertama, belas kasih Allah dan pertobatan orang Miniwe. Saudara Yunus itu akhirnya memberitakan berita penghukuman setelah dipanggil sama Tuhan, setelah masuk ke perut ikan, terus akhirnya yang kedua kali firman Tuhan datang kepadanya dan dia betul pergi ke Miniwe memberitakan firman. Saudara yang dia beritakan itu adalah berita penghukuman kepada orang Miniwe. Empat puluh hari lagi bahkan Miniwe akan ditunggang balikan. Saudara hal yang sangat-sangat mengagetkan adalah karena bangsa yang kejam itu begitu mendengarkan Yunus berbicara terus langsung bertobat, langsung bertobat gitu. Rajanya turun dari tahta, melepas jubah kebesaran, mengenakan kain kabung, duduk di atas abu. Saudara ini apa? Ini adalah bentuk satu respon sebuah ekspresi kedukaan, penyesalan yang begitu besar. Mereka menyadari bahwa memang mereka ini pantas, mereka layak untuk dihukum karena perbuatan mereka, karena hidup mereka yang jahat itu. Mereka tahu betul. Dan tidak sampai di situ saja Sang Raja membuat pengumuman, permintaan supaya semuanya puasa, mulai dari manusia sampai ternak semua puasa. Kenapa? Memohon kepada Allah, Tuhan tolong ampuni kami. Bahkan di ayat 8 itu memberi penjelasan Sang Raja itu memberi tahu seluruh bangsa agar berbalik dari kekerasan dan kejahatan tangan mereka. Luar biasa loh, itu satu bentuk pertobatan yang radikal. Saudara ngomong radikal, radikal itu berarti kita berubah dari akarnya. Orang Nineveh tahu akar masalah mereka di mana, mereka kejam, mereka jahat dan betul mereka bertobat gitu. Berbalik dari jalan mereka. Saudara Sang Raja itu paham betul bahwa berita yang disampaikan Yunus itu berita yang benar. Dia sedang menyampaikan perkataan yang disampaikan oleh Sang Allah yang hidup. Saudara dengan datangnya Yunus itu berarti Tuhan itu sebenarnya memberikan waktu, memberikan kesempatan untuk mereka bertobat. Dan betul mereka memang betul-betul bertobat. Saudara di ayat 10 itu memperlihatkan bahwa ketika Allah melihat pertobatan itu, maka Allah tidak jadi menurunkan penghukuman yang semestinya diterima oleh orang Nineveh. Saudara waktu baca itu, waktu dengar itu, barangkali kita tuh membatin, kita barangkali berpikir, kita mungkin terusik. Apakah sebenarnya Allah itu semacam menerima songgok? Apakah Allah itu sebenarnya bisa ditaklukkan dengan pertobatan dan kesalahan kita? Oh kalau saya salah ya, Tuhan itu tidak jadi hukum. Apakah seperti itu saudara? Apakah Allah mengampuni Nineveh karena mereka bertobat? Saudara jelas jawabannya itu clear, tidak. Jangan lupa, jangan pernah lupa bahwa yang menginisiasi, yang memulai duluan itu adalah Allah. Kalau orang Nineveh itu bisa lepas dari penghukuman, maka itu semua dimulai dari inisiatif Allah. Dengan mengutus Yunus untuk memberitakan firman Allah, sebenarnya Allah itu sedang menyatakan bahwa kesempatan bertobat itu datangnya paling pertama dari Allah. Jadi saudara, descending and coming of Jonah is a subtle way for God to show his mercy upon sinners like Nineveh. Jadi pengutusan dan kedatangan Yunus itu adalah cara hebat dari Allah untuk menunjukkan kemurahannya kepada para pendosa seperti orang Nineveh. Saudara, kalau bukan Allah tidak akan mungkin ada satu pribadi atau satu bangsa itu bisa bertobat, tidak mungkin. Tapi sebaliknya, justru karena berjumpa dengan Allah yang hidup itu, maka manusia bisa bertobat dari cara hidupnya yang jahat. Saudara, di bagian mana dari kejadian ini yang kemudian membuat orang Nineveh itu layak menerima pengampunan Allah? Apakah karena mereka bertobat, maka semua hal yang sudah mereka lakukan, semua kejahatan mereka, terus kemudian itu bisa seolah-olah hilang dan kemudian tidak menimbulkan dampak kerugian apapun bagi orang lain. Saudara, tidak bukan? Tetapi dari sini kita bisa melihat bahwa Allah Yahweh, Allah pencipta langit dan bumi, itu menginginkan semua orang tanpa terkecuali itu bisa menerima pengampunan yang hanya bisa diberikan olehnya. Saudara, itulah belas kasih Allah di dalam hidup orang Nineveh. Lalu saudara, yang kedua kita akan melihat belas kasih Allah dan kemarahan Yunus. Saudara, jangan lupa Yunus itu hanya memberitakan satu kalimat dan orang bertobat. Saudara, kalau kita di gereja, berapa tahun kita perlu ngomong sampai orang itu mengerti satu hal. Satu dua hal tertentu. Misalnya, ngomong tentang kasih. Berapa lama itu harus diberitakan sampai kita ngerti? Tapi Yunus itu cuma ngomong satu kalimat, satu kali. Selesai. Orang bertobat. Saudara, kalau ini dikategorikan keberhasilannya, wah ini orang paling berhasil. Dia hamba Tuhan paling berhasil. Dia tidak perlu bikin KKR yang besar, tidak perlu orang bertobat. Saudara, kalau ini terjadi di era kita, di zaman kita, di gereja kita, GKK Panakukang, ratusan orang, ratusan ribu orang bertobat. Wah, saudara, ini gereja jadi megachurch. Dan kita akan sangat-sangat happy, sangat senang, karena kita lihat, wah Tuhan dulu banyak sekali orang yang tidak kenal Tuhan, sekarang mereka datang sama-sama dengan saya beribadah, memuji Tuhan. Wah, kita happy sekali. Kita akan sangat-sangat senang, kita akan sangat-sangat bersuka cita. Tapi, saudara, ini sama sekali tidak dialami oleh Yunus. Yunus itu tidak bisa bersuka cita karena bangsa ini bertobat. Dia tidak bisa melihat betapa senangnya ada orang yang bertobat dari dosa-dosa mereka yang jahat. Yunus melihat sendiri dengan mata kepalanya pertobatan Niniwe, tetapi dia justru marah sekali. Bahkan dia marah kepada siapa, saudara? Dia marah kepada Allah. Saudara Yunus marah karena Allah adalah Allah yang pengasih dan penyayang. Yunus marah karena Allah adalah Allah yang panjang, sabar, dan berlimpah kasih setia. Dia marah karena Allah itu justru menyesal karena malapetaka yang dia akan datangkan kepada orang Niniwe. Yunus marah sekali. Saudara Timothy Keller di dalam bukunya The Prodigal Prophet, buku ini memang ditulis membahas Yunus full. Ini sudah ada translitan Indonesia-nya. Bapak-Ibu kalau mau baca ini bagus sekali. Timothy Keller itu memberikan komentarnya, lalu kemudian dia berkata begini, kemarahan Yunus itu adalah masalah teologis. Yunus berpikir bahwa antara keadilan dan kasih Allah itu berkontradiksi satu dengan yang lain. Tidak nyambung. Kurang lebih masalah Yunus itu seperti ini. Bukankah Allah itu mengasihi Israel? Dan bukankah Allah itu tahu bahwa orang Asyur jahat kepada orang Israel? Lalu mengapa Allah itu mengasihi si Niniwe? Seharusnya kasih Allah yang besar itu hanya untuk Israel dan tidak dibagikan kepada bangsa lain. Secara khusus bangsa yang kejam, yang keji, yang mengerikan seperti Niniwe itu. Nah itulah kemudian yang menyebabkan isi dari pemberitaan Yunus kepada orang Niniwe itu sepenuhnya berita penghukuman. 40 hari lagi kota ini ditunggang balikan, itu sudah pasti dihukum. Surah Yunus itu tidak bilang begini, ayo 40 hari lagi ya, kamu itu dikasih waktu 40 hari. Kamu bertobat dari jalanmu Tuhan itu pasti ampuni kamu. Karena Tuhan maha pengampun. Tidak, Yunus tidak bilang begitu. Yunus bilang kamu itu pasti dihukum. Setelah 40 hari, setelah saya datang, kamu pasti dihukum. Surah jauh di dalam hati Yunus, dia betul-betul tidak bisa melihat apa sih maksud Tuhan. Apa maksud Allah dengan memberi pengampunan, dengan memberi belas kasih kepada bangsa yang begitu jahat. Nah itulah sebabnya kemarahan Yunus itu memuncak. Makin muncak, makin muncak. Sampai akhirnya dia berkata, jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Jauh lebih baik mati daripada melihat bangsa jahat itu bertobat dan tidak ditimpa. murka dan hukuman Allah. Sudara, masalah Yunus itu adalah yang paling penting di dalam hidupnya, adalah apa yang dia pikir baik dan apa yang dia pikir penting. Dia sayang kepada orang Israel, dia cinta kepada tanah airnya, dia sayang kepada orang-orang sebangsanya, maka ketika Tuhan memanggil dia sebagai nabi, memberitakan firman ke orang Israel, yuk, oke kat, pergi. Tapi, kalau dengan menjadi nabi, lalu kemudian dia harus dipakai untuk memberitakan pengampunan kepada bangsa yang justru jahat kepada orang sebangsanya, maka dengan mudah dia berkata, lebih baik mati saja. Jauh di dalam hati Yunus, cinta kepada bangsanya itu jauh lebih tinggi daripada mengasihi Allah yang cinta kepada semua bangsa. Sudara, bahkan yang jauh lebih mengerikan, itu karena Yunus tidak bisa melihat bahwa dirinya itu tidak lebih baik daripada orang-orang Niniwe. Sudara, kita dengar, kita tahu apa yang orang Asyur itu lakukan, apa yang orang Niniwe lakukan, mereka kejam setengah mati. Tapi, hanya karena Yunus tidak melakukan bentuk dosa seperti yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe, tidak berarti dia lebih baik daripada orang Niniwe itu. Jadi, Sudara, yang membuat Yunus itu sangat sulit membagikan kasih Allah, karena dia tidak cukup menyadari betapa besar sebenarnya belas kasih Allah yang Allah berikan kepada saya. Jauh lebih dalam, dia tidak tahu betapa besar sebenarnya dosanya di hadapan Allah. That's why dosa orang itu terlihat sangat-sangat mentereng, sangat menyala, sedangkan dosanya itu kayaknya masih tidak seberapa. Sudara, saya cukup percaya bahwa ada bagian-bagian di dalam hati kita yang setuju dengan pandangan Yunus. Bagaimana mungkin bangsa sejahat Niniwe itu justru luput dari penghukuman Allah. Kita bahkan mungkin saja sanksi, tidak percaya dengan pertobatan Niniwe. Barangkali itu adalah pertobatan yang palsu, barangkali itu hanya sekedar topeng supaya mereka tidak dihukum oleh Allah. Karena pada intinya, sama seperti Yunus, kita merasa, kita menganggap, kita menilai bahwa beberapa orang tertentu, beberapa oknum tertentu, atau bahkan bangsa tertentu, itu tidak layak menerima pengampunan dan belas kasih Allah. Setelah waktu Yunus itu ada di dalam perut ikan, terus kan dia menaikkan doa kepada Allah. Nah, di bagian doanya itu Yunus berkata seperti ini, Mereka yang berpegang teguh kepada berhala kesiasiaan, merekalah yang meninggalkan dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku, dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunasarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Sudah tahu Timothy Keller bilang apa? Dia bilang begini, bagian ini punya efek self-righteous. Yunus itu melihat bahwa dirinya benar, merasa bahwa dirinya layak menerima kebaikan Allah. Keselamatan betul, yes, memang benar datangnya dari Allah, dari Tuhan, tetapi saya tidak seburuk orang-orang asing yang tidak mengenal Tuhan ini. Belas kasih Tuhan itu didapatkan dengan cara siapa yang cukup layak. Saya layak, tetapi bangsa jahat itu tentu tidak layak. Saudara itulah yang menjadi alasan, kenapa Yunus itu mending lari, daripada dia harus taat kepada Tuhan, yang membuat satu permintaan yang sangat-sangat amat di luar nalar Yunus. Saudara pembahasan ini sama sekali tidak berusaha untuk membuat kita benci sama Yunus. Wah saya mending tidak usah lagi baca kitab Yunus, itu bukan begitu ya saudara. Tapi begini, penting bagi kita untuk bersama-sama melihat bahwa sebenarnya Yunus itu mencerminkan diri kita. Yunus dengan sangat jelas menggambarkan apa yang terjadi pada diri kita secara pribadi, kepada masing-masing kita. Saudara ini gambaran yang sangat jelas dari apa yang terjadi di dalam hati kita. Saudara kita ini kan hidup di dunia yang chaos. Orang bisa datang silih berganti, ada yang dekat dengan kita, ada yang berrelasi lama dengan kita, ada juga yang cepat, tetapi semuanya berpotensi untuk menyakiti hati kita. Saudara ini saya ada cerita, cerita saya sendiri. Jadi beberapa waktu lalu, setelah amadal saya bengkak, begitu radang, jadi masih ada waktu di mana berhari-hari itu saya tidak bisa ngomong, jadi saya kesulitan berbicara. Nah waktu itu saya bawa motor, terus di depan saya itu juga motor, terus tiba-tiba berhenti, jadi saya juga ikut berhenti. Nah yang di belakang saya juga karena kaget, jadi dia tabrak saya. Jadi dia yang tabrak saya ya, bukan saya tabrak dia. Dia tabrak saya, terus karena dia kaget, dia marah, dia lewat di samping saya, terus dia klotot, dia kemudian marah, lalu kemudian dia berkata kasar kepada saya. Waktu itu saudara, karena amadal saya baru sembuh, jadi saya sama sekali tidak bisa bicara. Jadi saya tidak bisa balas. Sebenarnya saya bukan mau balas karena dia kasar, terus saya mau kasar juga sih. Sebenarnya tidak. Tapi saya itu mau jelaskan kenapa saya, itu berhenti tiba-tiba. Wah saudara di dalam perjalanan itu, terus saya terus kepikiran, wah kenapa saya tidak bisa ngomong. Kalau saya ngomong kan saya lega, karena puas sudah keluar. Tapi karena tidak keluar, jadi aduh saya dongkol sekali, saya kegi sekali, terus pulang saya cerita ke teman-teman saya. Tapi begini, saya itu bertanya-tanya, kenapa sih sebenarnya Tuhan itu mengizinkan saya mengalami itu? Tidak pernah ada orang yang kayak begitu kepada saya di jalan itu tidak pernah. Apalagi ngomong kasar kepada saya, itu juga kayaknya tidak begitu ya. Tapi kenapa? Apa yang sebenarnya Tuhan itu mau ajar kepada saya? Saudara Akyah di dalam perenungan, apalagi ketemu dengan teks ini, terus Tuhan itu menyadarkan saya. Sebenarnya ada hal yang jauh lebih penting daripada sekadar saya itu ngomong, membalas orang lain, hanya supaya saya itu lega hatinya. Jauh lebih penting bagi saya untuk memahami bahwa orang-orang yang menyakiti hatimu, itu pun juga tetap butuh. Berhasil kasih Allah. Kayaknya itu tidak nyambung, tapi itu perenungan itu ditambah dengan pengalaman itu justru mengajarkan saya hal itu. Terus, cerita saya itu cerita yang remeh, cerita yang sangat-sangat sederhana. Hanya karena orang itu tabrak saya, kan saya juga tidak kenapa-napa. Dampaknya itu sedikit. Tapi saudara, di dalam pengalaman kita, di dalam hidup kita, ada banyak cerita yang menuntut kita sebenarnya untuk memberikan pengampunan dan belas kasih kepada orang-orang yang betul-betul tidak layak. Ada banyak pengalaman kita itu betul-betul disakiti orang, sampai kita kecewa, kita nangis tengah mati karena hati kita sakit. Banyak pengalaman-pengalaman yang seperti itu di dalam diri kita, dalam hidup ini. Tapi saudara, dan momen-momen itu, itu momen-momen yang sulit. Kita sangat-sangat bergumul. Tapi saudara, kalau kita jujur, jujur di hadapan Allah, maka misalnya begini, ketidakmampuan kita untuk memaafkan. Waktu kita tidak mampu memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Waktu kita memberikan komentar-komentar negatif ketika kita melihat orang lain bersalah. Misalnya kita lihat orang yang kita pandang, wah saya percaya nih orang, eh tapi dia justru mengecewakan saya. Saudara, respon-respon kita yang seperti itu, bahkan keputusan-keputusan kita terhadap hidup orang lain, itu sebenarnya berbicara banyak mengenai hati kita yang bermasalah. Saudara, sangat mudah bagi kita untuk menilai seperti ini. Wah, yang ini bisa nih dimaafkan, yang ini bisa diampuni, bisa diberikan kesempatan kedua, tapi yang ini tidak bisa. Dosanya ini sudah terlalu melekat, tidak mungkin dia bisa bertobat. Sungguh-sungguh. Saudara, mungkin kita juga bisa berkata begini, wah saya tahu, saya ini tidak bilang, kalau saya tidak berdosa ya, saya akui saya orang berdosa, tapi, saudara, kalau sudah muncul tapi, nah itu rasa-rasa saya itu pengakuan bahwa kita berdosa itu kayaknya, set, hilang, begitu. Tapi saya tidak separah orang ini, itulah sebabnya saya itu berhak memperoleh pengampunan, tapi orang lain ini tidak. Saudara, adakah dari kita yang bisa mengatakan bahwa dosa saya itu tidak sebesar orang lain? Adakah dari kita yang bisa berkata dosa saya tidak sebesar orang Niniwe? Adakah dari kita yang berkata saya ini pantas menerima kemurahan Allah karena saya tidak sejahat orang Niniwe? Saudara, kita tidak ada bedanya dengan orang Niniwe. kita sama-sama orang berdosa di hadapan Allah yang hidup itu. Tapi, saudara, di dalam kondisi itu, apakah Allah kemudian membiarkan kita tenggelam dan mati di dalam kejahatan kita? Kan tidak. Dia utus Kristus. He is the one who is better than Jonah. Dialah Yunus yang sejati. Saudara, ribuan tahun yang lalu, Allah mengutus Yunus untuk memberitakan firmannya, memberitakan perkataannya, memberitakan perkataan pengampunan kepada orang Niniwe yang bengis. Yunus berhasil, saudara? Yunus tidak berhasil. Yunus gagal melihat betapa berharga orang Niniwe di mata Allah. Yunus gagal melihat bahwa belas kasih Allah begitu besar dan tidak akan bisa dibatasi seberapa besar pun pelanggaran yang kita lakukan. Waktu Yunus itu gagal, apakah Allah berhenti, saudara? Tidak. Allah tetap tidak berhenti. Dia mengutus the second Jonah, the better one, Kristus. Sang firman yang hidup itu. Saudara, Kristus datang bukan saja untuk sekedar menakuti-nakuti dan memastikan bahwa hukuman itu menjadi milik kita. Tidak, saudara. Dia datang supaya kita paham bahwa Allah sangat-sangat mengasihi kita yang berdosa ini. Dia mau kita paham bahwa kedatangannya itu menanggung penghukuman yang sepatutnya kita tanggung. Dan dia mau memberitahu kepada kita bahwa Allah itu menanti-nantikan manusia berbalik dari jalannya yang jahat untuk kembali kepadanya. Saudara, itulah sebabnya. Maka pada akhirnya kita memahami bahwa the sending and the coming of Jesus is the most subtle way for God to show his mercy upon sinners like us. Saudara, kalau ribuan tahun yang lalu kedatangan Yunus itu memberitahu tentang pengampunan Allah yang besar untuk orang kayak Niniwe, maka kedatangan Kristus itu jadi pengenapan pengampunan Allah belas kasih Allah bagi orang berdosa kayak kita. Saudara, kepada kita yang berdosa dan tidak layak kita itu justru menerima Kristus. Saudara, berbulan-bulan kita ada di masa kita tahu Israel versus Palestina dan beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu ada satu keluarga baru move ke satu apartemen karena dikatakan bahwa itu adalah tempat yang aman dari invasi Israel. Maka kemudian sang istri melahirkan melahirkan anak kembar, cewek dan cowok. Saudara, tahu apa yang terjadi? Papanya excited, terus kemudian pergi untuk mendaftarkan akte kelahiran anak-anaknya. Di dalam perjalanan pulang, kemudian orang datang berbonong-bonong kepada dia dan berkata, istri dan anakmu itu mati karena serangan Israel. istri, dua anak yang baru lahir, baru empat hari, plus mama mertuanya. Saudara, itu peristiwa yang sangat-sangat mengerikan. Kita yang mendengarnya itu bisa sangat-sangat sedih dan bahkan bisa sangat-sangat marah. Kok bisa ada orang yang begitu jahat? Kok bisa ada oknum-oknum yang tidak habis pikir lagi bagaimana mereka memperlakukan orang lain? Saudara, belum lagi berita-berita di dalam negeri yang tidak kalah mengerikannya. Kita itu terus bertanya Tuhan, kenapa? Kenapa kayak begini? Kenapa orang seperti itu? Saudara, apa yang dilakukan orang-orang itu jelas sangat-sangat mengerikan. Kita yang membacanya itu jadinya sangat gram dan marah. Tapi saudara, nyatanya Allah itu memanggil kita ke tengah-tengah dunia ini untuk mengabarkan belas kasih dan pengampunannya bagi orang berdosa. Termasuk kepada orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang amat sangat kejam. Saudara, di hari-hari kita di dalam dunia, ketika kita mengalami betapa beratnya hati yang tersakiti, waktu kita menyadari bahwa ternyata orang-orang di sekitar saya itu amat sangat mengecewakan. Bagaimana saya bisa mengampuni orang yang bersalah kepada saya? Bagaimana caranya saya mengampuni orang yang begitu memberatkan saya, yang begitu menyusahkan hidup saya? Bagaimana caranya saya bisa membagikan belas kasih Allah yang besar itu? Saudara-saudara, hari ini engkau dan saya, kita ini sama-sama menerima kemurahan Allah yang tidak pernah layak untuk kita terima. Sesungguhnya keputusan untuk membagikan kemurahan Allah itu bukan opsi, itu bukan pilihan, itu juga bukan berasal dari penilaian kita atau seberapa mampu kita, melainkan dari Allah yang sudah mengorbankan dirinya di kayu salib bagi penebusan kita dari dosa dan kesalahan kita. Allah yang terlebih dahulu menunjukkan betapa dia itu bermurah hati kepada orang seperti kita. Itulah sebabnya saudara, Eliezer Gonzales itu berkata tidak ada kepercayaan manapun yang bisa menjelaskan kepada kita ada sosok Allah seperti Allah kita. Dia berlimpah dengan kasih, dia mengampuni segala kesalahan, semuanya. Tidak peduli bentuknya seperti apa. Saudara, Kristus datang ke dunia dan dia mencari kita yang hilang di dalam dosa. Kristus datang dan berbicara kepada orang yang paling, yang kita bisa klaim sebagai orang yang paling berdosa, dosanya itu sudah tidak bisa lagi diukur dengan apapun. Tapi dia berkata kepada orang yang sekarat, pendosa yang sekarat di atas kayu salib itu, dengan berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Karena kepada kita yang berdosa, Tuhan itu menyambut kita. Maka sesungguhnya kedatangan Kristus kepada orang berdosa seperti kita, itu mendeklarasikan pengampunan Allah dengan sangat-sangat jelas. Dosa kita tidak peduli seberapa mengerikannya, semua bisa diampuni. Tidak ada dosa di bawah kolong langit ini yang sangat mengerikan, hingga itu tidak bisa diampuni oleh Allah. Dan saudara, karena Kristus datang ke dunia bagi orang yang tidak layak seperti kita, maka itu berarti tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak membagikan belas kasih Allah di tengah dunia ini. Amin, mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, terima kasih untuk firmanmu. Tuhan kami tahu kami ini orang-orang yang tidak layak. Kasihanilah kami ya Tuhan, tolonglah kami, supaya di dalam hidup kami, kami terus merenungkan betapa besar kasihmu, betapa besar rahmatmu, betapa besar pengampunan yang kau berikan bagi kami. Bapak di dalam hidup kami.